Trotoar di kawasan Kota Lama atau Banjarmasin tempoh dulu akan ditingkatkan kembali oleh Dinas PWPR Kota Banjarmasin pada 2023. Selain peningkatan trotoar, mereka akan memperbaiki saluran drainase yang nantinya berada tepat di bawah trotoar itu. Pengerjaan perbaikan dan peningkatan dilakukan di dua jalur utama, salah satu tempat ikonik di Kota Banjarmasin, bahkan pihak Dinas PWPR sudah menganggarkan Rp7 miliar lebih untuk pengerjaan proyek. Diharapkan dengan adanya peningkatan dan perbaikan trotoar, saluran drainase bisa mengurangi dampak air pasang atau rop di Kota Seribu Sungai yang hampir setiap tahunnya pasti terjadi. Selain itu adanya trotoar juga mempercantik salah satu kawasan kuliner yang ada di Banjarmasin. Pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi kepada pihak pengusaha di kawasan terkait proyek itu.